Berdengung, berdengung, berdengung. Lingkaran cahaya energi tiba-tiba muncul di pintu masuk reruntuhan dewa kuno yang sunyi, menyiagakan lusinan maha kuasa yang sangat kuat yang tersembunyi di pegunungan. Pada saat berikutnya, formasi yang sangat kuat menyelimuti pintu masuk ruang dan menyegel seluruh ruang. HEM, FORMASI KUNO Ketika Ye Chen Feng berjalan keluar dari pintu masuk reruntuhan dewa kuno dan melihat formasi kuno yang menyegel area tersebut, dia mengungkapkan senyuman yang menarik. Dia sudah menebak siapa yang begitu berani untuk membuat formasi di pintu masuk reruntuhan dewa kuno untuk menjebaknya. Kamu Chen Feng, kamu akhirnya keluar. Suara dingin terdengar. Tetua ke enam klan kuno, Gu Jiang Liu, dan yang lainnya yang telah dipermalukan oleh Ye Chen Feng, muncul di luar formasi. Mereka memandang Ye Chen Feng, yang terjebak dalam formasi, dengan kebencian di mata mereka. Sebagai tokoh penting klan kuno, mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini. Semua ini dibawa ke atas mereka oleh Ye Chen Feng. Huff, kamu ingin menjebakku hanya dengan formasi kuno. Kamu terlalu naif. Ye Chen Feng mendengus. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan dengan mudah menemukan cacat dari formasi kuno yang menjebaknya. Jiwa pedang tingkat leluhur, hancurkan. Dengan pikiran, jiwa pedang tingkat leluhur terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu membawa aura leluhur yang kuat saat menebas cacat formasi kuno. Ka, ka, ka. Di bawah serangan jiwa pedang tingkat leluhur, formasi kuno yang kuat itu retak. Tubuh Ye Chen Feng melintas dan terbang seperti sambaran petir. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar mampu. Formasi kuno yang kami siapkan selama sebulan tidak dapat melakukan apapun untukmu. Melihat Ye Chen Feng keluar dari formasi dengan mudah, Gu Jiang Liu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia mengungkapkan senyum aneh saat dia berbicara perlahan. Jangan buang waktu lagi, minta orang di belakangmu untuk keluar. Ye Chen Feng memandang Gu Jiang Liu yang ganas dan berkata dengan jijik. Junior, aku menyadari bahwa kamu sangat berani. Kamu bahkan berani memprovokasi anakku. Suara berat tiba-tiba terdengar. Itu sangat keras bahkan ruang pun bergetar. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tua dengan rambut dan janggut seputih salju menginjak dua aliran cahaya. Dia memancarkan aura leluhur yang kuat saat dia berjalan perlahan melewati kehampaan. Leluhur Dao Bintang 4 Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, mata Ye Chen Feng menyipit. Dia menyadari bahwa lelaki tua itu adalah leluhur Dao Bintang 4. Gu Jiang Liu, apakah ini yang kamu andalkan? Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu merupakan ancaman besar, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku khawatir dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Junior, kamu terlalu sombong. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong saat aku menangkapmu nanti. Ayah Gu Jiang Liu, tetua ketiga klan kuno, Gu San, berkata dengan wajah muram. Dia mengulurkan tangan kanannya yang seputih batu giok dan lebih halus dari tangan wanita. Dia membuat gerakan meraih di kehampaan, yang berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit dan meraih Ye Chen Feng. Long Sao Tian, beri dia pelajaran yang bagus. Gu Tai Yuan sedang menyempurnakan life origin spiritual bat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ye Chen Feng tidak membangunkannya dengan paksa. Ye Chen Feng juga ingin memberi pelajaran yang baik kepada klan kuno yang melanggar hukum, jadi dia memanggil Long Sao Tian, yang merupakan leluhur iblis bintang 4. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang hati seseorang terdengar. Long Sao Tian meraung ke langit dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan itu langsung menghancurkan tangan besar Gu San yang menutupi langit. Kamu memang dari klan naga. Merasakan aura naga yang kuat dari Long Sao Tian, mata dalam Gu San berbinar. Klan kuno tidak memiliki permusuhan dengan klan naga. Mengapa kamu membantu tiran dan menggertak anakku? Orang tua, kamu terlalu banyak bicara. Long Sao Tian juga orang yang melanggar hukum. Dia tidak membuang waktu berbicara omong kosong dengan Gu San. Dia berubah menjadi bayangan naga besar dan menyerang Gu San, melawannya di pegunungan. Meskipun Gu San telah menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 4, dia sudah lama tidak berada di alam tersebut. Long Sao Tian memiliki mutiara naga leluhur, harta paling berharga dari klan naga. Dengan bantuan mutiara naga leluhur, dia dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan leluhur iblis bintang 4 puncak. Dalam sekejap mata, Long Sao Tian menekan serangan Gu San dan memaksanya mundur. Ini, ayah juga bukan tandingan pria klan naga itu. Melihat Gu San, yang dikirim terbang oleh aura naga leluhur Long Sao Tian, Gu Jiang Liu dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam ke dasar. Mereka merasa sangat gelisah. Baiklah, berhenti menonton. Sekarang giliran kita. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Gu Jiang Liu yang gelisah dan yang lainnya. Dia menjawab dengan sikap mendominasi. Bagus, bagus, bagus. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong saat aku menangkapmu. Penatua ke-6 sangat marah sehingga dia tertawa. Dia melepaskan kekuatan leluhur Dao Bintang 2 dan menyerang Ye Chen Feng dengan aura naga leluhur dengan tongkat tulang yang mengalir dengan Dao Wil yang kuat. Anda. Ye Chen Feng menunjukkan sedikit penghinaan. Dia membakar garis darah primordialnya dan bergabung dengan mutiara darah ilahi. Dia langsung mencapai puncak alam leluhur Dao Bintang 1. Kemudian, dia memanggil pedang peri terbang, artefak leluhur kelas menengah, dan melepaskan hampir 400 miliar jin kekuatan untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Pedang peri terbang bertabrakan dengan tongkat tulang Penatua ke-6, dan ledakan yang menghancurkan bumi menyapu seluruh ruang. Meskipun ranah Ye Chen Feng jauh lebih rendah daripada Penatua ke-6, yang merupakan leluhur Dao Bintang 2, pedang peri terbang adalah artefak leluhur kelas menengah dengan kekuatan besar. Selain itu, tubuh Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekuatan hampir 400 miliar jin. Tidak hanya dia tidak dirugikan, tetapi dia juga berada di atas angin. Tetua ke-6, kami akan membantumu. Gu Jiang Liu, Tetua Gu Jiu, dan yang lainnya semuanya menyerang. Mereka ingin menggabungkan kekuatan mereka untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah dan menjatuhkannya. Embryo Dao Primitif Pada saat kritis, Embryo Dao Primitif dari tingkat leluhur Dao Bintang 3 terbagi menjadi tubuh Ye Chen Feng dan memblokir serangan Gu Jiang Liu dan yang lainnya dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Menghadapi Gu Jiang Liu yang agresif dan yang lainnya, Ye Chen Feng sangat marah. Tubuhnya memancarkan niat membunuh tanpa akhir, dan seluruh tubuhnya bergabung dengan pedang peri terbang. Pedang yang tidak membunuh apapun, pedang yang tak terkalahkan. Saat pedang itu menusuk keluar, tanda pedang yang dalam muncul di ruang yang kacau. Cahaya pedang yang menakutkan dengan kekuatan tak terkalahkan menebas ke arah Gu Jiang Liu yang ketakutan. Menghadapi pedang ini, Gu Jiang Liu dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang dan melemahkan kekuatan pedang Ye Chen Feng. Sama seperti Gu Jiang Liu dan yang lainnya bekerja sama untuk memblokir pedang Ye Chen Feng yang tak terkalahkan, rambut Gu Jiang Liu berdiri tegak. Kekuatan jiwanya yang kuat merasakan bahaya di belakangnya, dan dia mengelak tanpa berpikir. Namun, saat dia mengelak, cahaya pedang yang sangat tajam menembus langit dan menebas pinggangnya, membelah tubuhnya menjadi dua. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Jiang Liu Gu San, yang sedang mengendalikan perangkat leluhur dan bertarung dengan Long Shaotian, melihat Ye Chen Feng membelah tubuh Gu Jiang Liu. Matanya menjadi merah darah, dan dia dengan tegas menyerap pada Long Shaotian dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng seperti orang gila. Sebelum dia bisa mendekat, Primitive Dao Embryo memblokirnya dengan Life and the Athlete. Pelat kehidupan dan kematian yang menghancurkan ruang menghantam tubuhnya, menetralkan serangan fatalnya dan menjatuhkannya kembali. Retakan. Saat Gu San dipukul mundur oleh Life and the Athlete, Long Shaotian melakukan mistik warisan ras naga. Tinjunya berubah menjadi sembilan naga dan mendarat di tubuh Gu San, menghancurkan pertahanannya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Apakah kalian masih ingin bertarung? Ye Chen Feng memandang Gu Jiang Liu, yang tubuhnya terbelah dan mengerang kesakitan dalam genangan darah, dan Gu San, yang telah terluka parah oleh Long Shaotian, dan bertanya dengan sikap sombong. Nak, jangan sombong. Tunggu saja ras kuno memburumu. Gu Jiang Liu, yang telah menghonsumsi ramuan untuk memulihkan tubuhnya dengan cepat, menatap Ye Chen Feng dengan kebencian dan berkata dengan gigi terkatuk. Ye Chen Feng menatap wajah pucat Gu Jiang Liu dengan mata tajam dan berkata dengan niat membunuh, Gu Jiang Liu, kamu masih berani memprovokasiku. Sepertinya aku tidak perlu membiarkanmu hidup lagi. Anda merasakan niat membunuh Ye Chen Feng, jantung Gu Jiang Liu berdetak kencang. Dia segera menatap Gu San untuk meminta bantuan. Tuan, meskipun Anda kuat, ras kuno adalah kekuatan penguasa di dunia Void God. Apakah Anda pikir Anda bisa melawan ras kuno sendirian? Gu San, yang terluka parah, berdiri di depan Gu Jiang Liu dan berkata dengan wajah muram. Apakah kamu percaya bahwa ras kuno tidak akan membalas dendam padaku bahkan jika aku membunuh kalian semua? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan sombong. Huh, Junior, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, ras kuno bukanlah sesuatu yang bisa kamu buli. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Seorang pria berjubah panjang dengan sembilan naga dan mahkota emas muncul. Dia memiliki alis hitam tebal dan penampilan yang bermartabat. 1832 Pemimpin klan Gu San dan yang lainnya sangat gembira saat melihat pria berjubah naga itu. Mereka semua melangkah maju dan membungkuh. Bajingan kecil, sudah waktunya kamu mati. Gu Jiang Liu, yang telah menggunakan ramuan untuk merekonstruksi tubuhnya, menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Menurutnya, sekarang Gu Yi ada di sini, Ye Chen Feng tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Pemimpin klan Gu, leluhur dao bintang enam. Ye Chen Feng menatap Gu Yi dengan tenang. Dia bisa mencium rasa bahaya yang kuat dari tubuhnya yang tinggi dan lurus. Junior, katakan padaku, apa yang kamu lihat di reruntuhan dewa kuno? Mata dalam Gu Yi bersinar terang saat dia menatap Ye Chen Feng. Dia tidak bisa tidak dipatuhi. Aku melihat banyak hal dan bahkan menyelamatkanmu, kata Ye Chen Feng dengan ekspresi tenang sambil tersenyum tipis. Siapa? Gu Yi sedikit mengernyit dan bertanya. Gu Tai Yuan, kata Ye Chen Feng dengan suara yang menggetarkan bumi. Apa? Wajah tenang Gu Yi menunjukkan fluktuasi yang kuat. Dua berkas cahaya menembus mata Ye Chen Feng, mencoba melihat melalui pikirannya. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan meminta Gu Tai Yuan untuk keluar. Dengan itu, Ye Chen Feng menggunakan cermin semesta untuk secara paksa membangunkan Gu Tai Yuan, yang sedang menyempurnakan mutiara spiritual asal kehidupan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia memanggilnya keluar dari cermin semesta. Paman, ini benar-benar kamu. Melihat Gu Tai Yuan, yang memiliki rambut seputih salju dan tubuh yang agak kurus, Gu Yi mengenalinya dari fitur wajahnya. Dia tampak sangat bersemangat. Gu San, Gu Jiang Liu, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng akan menyelamatkan Gu Tai Yuan, yang telah hilang selama bertahun-tahun, dari reruntuhan Dewa Kuno. Gu Yi, Gu Tai Yuan juga sangat senang saat melihat pemimpin klan dari klan Gu. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan meraih lengan Gu Yi. Bagaimana kabar ayahku? Kakek baik-baik saja. Dia telah mengawasi garis leluhur ras kuno. Kata Gu Yi. Momong-momong, Paman, kamu diselamatkan olehnya. Gu Yi memandang Ye Chen Feng dengan tatapan rumit dan berkata dengan suara rendah. Itu benar. Tuan Ye memberiku kehidupan kedua. Jika aku tidak bertemu Tuan Ye, aku tidak akan bisa membiarkan reruntuhan Dewa Kuno tetap hidup. Gu Tai Yuan menganggup dan berkata dengan rasa terima kasih. Baiklah, Tuan Ye, Anda menyelamatkan Paman saya. Keluarga Gu saya berhutang budi kepada Anda. Dendam kami dihapuskan. Kata Gu Yi. Haha, aku akan menghapusnya. Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, hanya beberapa sampah tak berguna yang bisa menebus kebaikanku dalam menyelamatkan Gu Gu. Hanya hal-hal yang kuberikan pada Gu Gu bernilai 10 dari hidup mereka. Kamu, wajah Gu Yi menjadi gelap. Sebagai pemimpin klan keluarga Gu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Gu Yi, apakah kamu memiliki konflik dengan Tuan Mudaye? Wajah Gu Tai Yuan sedikit tenggelam saat dia bertanya dengan suara rendah. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan di belakang Ye Chen Feng. Jika Shen Daok Su memulihkan kekuatannya dan dia mengendalikan leluhur jahat puncak, hanya ada satu orang di keluarga Gu yang bisa menekannya. Apalagi, dia punya banyak tebakan tentang latar belakang Ye Chen Feng. Bagaimana bisa pemilik Chaotik di Fine Wood menjadi orang biasa? Iya, dia memiliki konflik dengan putra tetua ketiga keluarga Gu beberapa waktu lalu. Gu Yi menganggup dan berkata sederhana. Siapa Gu San dan Gu Jiang Liu? Wajah Gu Tai Yuan menjadi gelap saat dia bertanya dengan keras. Gu San dan Gu Jiang Liu menyapa Grand Elder. Gu San telah mendengar nama Gu Tai Yuan dan tahu bahwa dia adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Gu. Dia juga putra leluhur tua keluarga Gu. Dia tidak berani gegabuh dan dengan patuh maju untuk menyambutnya. Beraninya kamu menyinggung Tuan Mudaye. Apakah kamu percaya bahwa aku akan memelintir kepalamu? Gu Tai Yuan memelototi Gu San dan yang lainnya dan memperingatkan mereka dengan keras. Paman, apa yang kamu? Wajah Gu Yi berubah. Gu Yi, Tuan Mudaye telah membantu keluarga Gu. Jika kau membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih, jangan salahkan aku karena tidak mengakuimu sebagai keponakanku. Gu Tai Yuan berkata dengan tegas. Tetapi, apa, kamu bisa meremehkanku sekarang karena kamu telah menjadi pemimpin klan keluarga Gu. Gu Tai Yuan tidak ingin keluarga Gu melawan Ye Chen Feng dan berkata dengan tegas. Aku tidak berani. Gu Yi melirik Ye Chen Feng yang tak kenal takut dan menundukkan kepalanya. Minggir dan tinggalkan semuanya di sini untukku. Gu Tai Yuan memerintahkan dengan dominan dan mengalihkan pandangannya ke Gu San dan Gu Jiang Liu yang ketakutan. Saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki dengan Tuan Mudaye. Saat ini, saya memerintahkan Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Mudaye sampai dia memaafkan Anda. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pengampunan Tuan Mudaye, maka jangan salahkan saya untuk membersihkan klan. Perintah Gu Tai Yuan Gu San, Gu Jiang Liu, dan yang lainnya segera menatap Gu Yi saat mendengar perintah Gu Tai Yuan. Namun, ketika mereka melihatnya memejamkan mata, mereka tahu bahwa Gu Yi tidak ingin menyinggung Gu Tai Yuan dan memilih untuk menyingkir. Mereka tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng memandang Gu Jiang Liu dan yang lainnya yang menanggung penghinaan dan memohon belas kasihan dan berkata dengan dingin, Gu Jiang Liu, aku baru saja memberitahumu bahwa bahkan jika aku membunuhmu, keluarga Gumu tidak akan membalas dendam padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Tuan Mudaye, kami buta telah menyinggung Anda. Mohon maafkan kami. Gu Jiang Liu mengertakkan gigi dan memaksakan beberapa patah kata. Apa? Kamu masih tidak menerimanya. Melihat ayah dan anak berwajah merah itu, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, berlututlah. Anda? Apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Ye Chen Feng memandangi ayah dan anak yang marah itu dan berkata, saya tidak suka mengulangi diri saya sendiri. Jika Anda tidak berlutut, jangan salahkan saya karena mengirim Anda ke neraka. Apakah kamu tidak mendengar apa yang Tuan Mudaye katakan? Jika kamu ragu, aku akan memenggal kepalamu. Gu Taiyuan berkata dengan suara rendah. Paman, bukankah ini terlalu berlebihan? Gu San adalah sesepuh ketiga dari keluarga Gu. Jika dia diintimidasi seperti ini, bagaimana keluarga Gu bisa menjaga wajahnya? Gu Yi mentransmisikan suaranya dengan marah. Gu Yi, tidak bisakah kamu melihat inti masalahnya? Gu Taiyuan menghela nafas pelan di dalam hatinya dan mengirimkan suaranya. Paman, maksudmu? Pernahkah kamu mendengar ada orang yang dapat membiarkan reruntuhan Dewa Primordial tetap hidup? Terlebih lagi, aku terjebak di reruntuhan Dewa Primordial selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun dia dapat dengan mudah menyelamatkanku. Bukankah itu cukup untuk membunyikan alarm untukmu? Gu Taiyuan mengingatkannya. Paman, maksudmu Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan yang menakutkan? Ekspresi Gu Yi berubah saat dia mengirimkan suaranya. Ye Chen Feng ini memiliki tiga pik Ancestor Rilem Maha Kuasa di belakangnya, dan ini hanya yang saya lihat. Saya tidak tahu seberapa kuat dia di belakang layar. Apakah menurut Anda layak bagi keluarga Gu untuk menyinggung orang yang begitu saleh? Orang untuk beberapa orang yang tidak berguna. Gu Taiyuan mentransmisikan suaranya. Terima kasih, Paman. Saya mengerti. Gu Yi menarik nafas dalam-dalam, dan cara dia memandang Ye Chen Feng berubah drastis. Dia akhirnya tahu dari mana kepercayaan diri Ye Chen Feng berasal. Dengan dukungan tiga pik Ancestor Rilem Maha Kuasa, dia memang bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama Dewa Virtual tidak muncul. Gu San, Gu Jiang Liu, jika kamu tidak dengan tulus meminta maaf dan membuat marah Tuan Mudaye, aku akan segera mengeluarkanmu dari keluarga Gu dan menyerahkanmu kepada Tuan Mudaye. Gu Yi memerintahkan dengan keras. Ya, Patriark. Sikap Gu Yi menghancurkan harapan terakhir di hati Gu San dan Gu Jiang Liu. Mereka berlutut di tanah dalam penghinaan dan meminta maaf sambil mengertakkan gigi. 1833 Tuan Mudaye, ini salah kami kali ini. Tolong jangan menyimpan dendam terhadap kami. Saya berjanji kepada Anda bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Setelah mengetahui kekuatan yang dikendalikan Ye Chen Feng, nada suara Gu Yi jauh lebih sopan seperti yang dijanjikannya. Pemimpin klan Gu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah makam pembantaian telah dibobol? Ye Chen Feng tidak memikirkan konflik dengan klan Gu dan mengubah topik pembicaraan. Makam pembantaian telah dilanggar oleh berbagai klan dengan bantuan Void God Artifacts. Peluang besar di makam pembantaian juga telah diambil oleh berbagai klan. Klan Sentian memperoleh kesempatan paling berharga di makam pembantaian, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Gu Yi berkata dengan sederhana. Kalau begitu, kita bisa menggunakan lubang cacing sekarang. Kata Ye Chen Feng. Kemana Tuan Mudaye ingin pergi? Aku akan menggunakan lubang cacing untuk mengirimmu ke sana. Setelah mengetahui tentang yayasan menakutkan Ye Chen Feng, Gu Yi juga ingin berteman dengan Ye Chen Feng. Lagi pula, berteman dengan seorang ahli bermanfaat bagi klan Gu. Baiklah, kalau begitu aku harus menyusahkan pemimpin klan Gu untuk mengirim kita ke ujung dunia naga. Kata Ye Chen Feng. Dunia naga. Gu Yi memandang Ye Chen Feng dengan penuh arti. Tuan Mudaye, dunia naga mengalami kekacauan baru-baru ini. Dunia naga telah disegel. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Aku tahu. Aku tidak akan memasuki dunia naga. Aku akan pergi ke ujung dunia naga. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan samar. Baiklah, ada lubang cacing di kota Ion. Aku akan memerintahkan seseorang untuk segera membukanya dan mengirimmu ke ujung dunia naga. Melihat Ye Chen Feng tidak mau berbicara lebih banyak, Gu Yi tidak bertanya lebih lanjut. Dia memanggil Gu Jiang Liu, yang dalam keadaan menyesal, dan memerintahkannya untuk membuka lubang cacing dan mengirim Ye Chen Feng ke tepi dunia naga. Tuan Mudaye, saya akan mengingat kebaikan Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan mencari saya di klan Gu. Tidak peduli apa, saya akan membantu Anda dengan segenap kekuatan saya. Gu Tai Yuan berdiri di luar lubang cacing dan berjanji dengan lembut sambil menatap Ye Chen Feng, yang memiliki banyak rahasia. Baiklah, mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, Baiklah, Gu Tua, pemimpin klan Gu, aku pergi. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, Ye Chen Feng memasuki lubang cacing. Melalui lubang cacing, dia melintasi tanah bintang yang luas dan menuju dunia naga. Penatua ketiga, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tanyakan saja. Setelah mengirim kelompok Ye Chen Feng, Gu Yi memandang Gu San, yang ragu untuk berbicara, dan berkata dengan suara rendah. Patriark, Grand Elder, dari mana anak nakal itu berasal? Mengapa kamu begitu khawatir? Gu San yang lihai mencium sesuatu yang tidak biasa. Jika Ye Chen Feng tidak memiliki latar belakang khusus, Gu Yi pasti tidak akan menundukkan kepalanya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Bahkan jika dia benar-benar membunuhmu, aku tidak bisa membalaskan dendammu. Gu Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini, ini. Baiklah, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anggap saja masalah hari ini sebagai peringatan untukmu dan ayahmu, kata Gu Yi dengan lambayan tangannya. Dengan itu, dia meninggalkan kota Ion bersama kelompok orang dahulu. Kota Ion terlalu jauh dari dunia naga. Bahkan melalui lubang cacing, butuh beberapa bulan untuk mencapainya. Dalam perjalanan ke dunia naga, Ye Chen Feng memasuki alam kiankun dan menemukan naga obor dewa, saotian panjang, raja merak, lingyu, kupu-kupu bermotif sia, binatang dewa kekacauan, naga jinking, singa darah, dan penelan luar angkasa. Ayo, aku punya hadiah untukmu. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan delapan Chaos Divine Fruit dan memberikannya kepada Godfintor Dragon dan yang lainnya. Ini. Merasakan energi kekacauan besar yang terkandung dalam Chaos Divine Fruits, Godfintor Dragon dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Ini adalah buah dewa kekacauan, buah yang dipelihara oleh kayu dewa kekacauan. Ye Chen Feng menjelaskan. Buah dewa kekacauan. Godfintor Dragon menghirup udara dingin dan berkata dengan heran, Cheng Feng, Chaos Divine Wood Anda sudah lengkap dan dapat memelihara Chaos Divine Fruit. Sebagai raja dari klan Godfint, Godfintor Dragon telah mendengar tentang Chaos Divine Fruit dan mengetahui nilainya. Di zaman kuno, nilai Chaos Divine Fruit sebanding dengan tingkat tertinggi dari Ancestral Elixir dan cukup untuk membuat tokoh perkasa pinakel progenitor rilem bertarung sampai mati. Kayu kekacauan ilahiku pada dasarnya sudah lengkap. Ye Chen Feng mengangguk. Dengan kekuatan Chaos Divine Wood saat ini, itu sudah cukup untuk melawan artefak leluhur kelas tertinggi. Om, bos, kalau begitu kita tidak akan berdiri di atas upacara. Mata bulat Chaos Divine Bis bersinar dengan cahaya berapi-api saat menelan Chaos Divine Fruit yang sangat bermanfaat baginya dan menemukan tempat dengan energi spiritual yang kaya untuk memulihkan diri. Terima kasih, Tuan Mudaye. Dengan Chaos Divine Fruit ini, aku yakin bisa menerobos ke alam iblis leluhur bintang satu dalam waktu singkat. Pea Kok King berkata dengan bersemangat. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam iblis leluhur setelah mengikuti Ye Chen Feng untuk waktu yang singkat. Baiklah, semuanya, cepat dan berkultivasi. Saat kita mencapai dunia naga, aku membutuhkan bantuan semua orang. Ye Chen Feng memandang Godfintor Dragon yang bersemangat dan yang lainnya dan berkata Baiklah. Dengan itu, Godfintor Dragon, Long Saotian, dan yang lainnya mengambil Chaos Divine Fruit yang berharga dan menemukan tempat untuk berkultivasi dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. View, saatnya menerobos ke alam leluhur dao bintang satu. Setelah semua orang pergi, Ye Chen Feng mengeluarkan setetes darah kuno yang sangat berharga yang kedua setelah darah primordial dan menelannya secara langsung. Dengan kekuatan darah kuno, dia memadatkan Seinkor dan menerobos ke alam leluhur dao. Leluhur dao, penguasa semua dao, tidak hanya perlu berkultivasi ke puncak alam dan meredam tubuh fisik, tetapi juga perlu menyublim niat dao dan mengintegrasikannya ke dalam roh suci sehingga roh suci akan mengalami perubahan kualitatif dan bermetamorfosis menjadi Seinkor. Hanya dengan begitu seseorang akhirnya dapat melangkah ke alam leluhur dao. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat, layak menjadi yang kedua setelah darah primordial. Ketika Ye Chen Feng menyempurnakan darah kuno dengan sekuat tenaga, dia merasa bahwa darah kuno itu mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat besar. Sementara sangat meningkatkan kualitas darah primordial, itu juga dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Namun, memurnikan darah kuno hanyalah langkah pertama untuk menerobos ke alam leluhur dao. Apakah dia bisa memahami niat dao yang aneh atau tidak dan mengubah roh Sein menjadi Seinkor adalah hal yang paling penting. Wendy Untuk mempercepat penggabungan niat dao, Ye Chen Feng menemukan Xia Wendy, yang sedang memakan buah dewa kekacauan dan memurnikannya dengan sekuat tenaga untuk menerobos ke alam dewa dao bintang dua. Wendy, aku perlu meminjam tubuh lahir taoismemu untuk memahami niat dao dan menggabungkannya menjadi satu sehingga aku bisa melangkah ke alam leluhur dao. Melihat Xia Wendy yang mengenakan gaun putih panjang dan memiliki temperamen yang anggun, dia bahkan lebih cantik dari peri dalam lukisan. Baiklah, aku akan membantumu. Xia Wendy yang cantik berhenti berkultivasi dan mengikuti Ye Chen Feng ke tempat terpencil. Keduanya sudah memiliki hubungan paling intim. Tanpa ragu, mereka saling berpelukan secara alami. Saat pakaian di tubuh mereka semakin berkurang, mereka jatuh di tempat tidur besar yang dibentuk oleh kabut spiritual. Mereka seperti dua ular spiritual yang licin, terjerat satu sama lain. Di tengah suara yang memabukkan, keduanya menyatu dengan sempurna, menyusun bab cinta. Tubuh taoisme terlahir memang kuat. Melihat Xia Wendy, yang memiliki kulit indah dan memegang lengannya rat-rat, Ye Chen Feng jelas merasakan kekuatan tubuh taoisme terlahir. Di bawah pemeliharaan tubuh taoisme terlahir, lima niat dao yang telah dipahami Ye Chen Feng mulai bergabung menjadi satu, perlahan-lahan bergabung ke dalam roh suci. Saat lima niat dao bergabung, saint spirit, yang mengandung sejumlah besar energi, mulai memadat dan perlahan berevolusi menjadi saint core. Ketika Ye Chen Feng meminjam tubuh Xia Wendy untuk mempercepat penggabungan niat dao, Xia Wendy juga mendapatkan banyak manfaat dari kultivasi ganda dengan Ye Chen Feng. Garis keturunan dewa bintangnya menjadi lebih kuat, dan kekuatannya juga menembus alam dewa bintang dua. Sama seperti Ye Chen Feng dan Xia Wendy berkultivasi ganda tanpa lelah, aura yang kuat melonjak di tingkat kelima alam semesta. Setelah memurnikan chaos divine fruit, Long Saudian mengambil langkah sulit dan menerobos ke alam leluhur dao bintang empat. Tidak lama setelah Long Saudian menerobos ke alam semesta dao bintang empat, aura kuat lainnya muncul di alam semesta. Godfintor Dragon yang telah dipersiapkan dengan baik juga menerobos ke alam leluhur dao bintang dua dengan bantuan chaos divine fruit. Long Saudian dan Godfintor Dragon menerobos lebih dulu, tapi Ye Chen Feng, yang memiliki fondasi yang dalam, masih belum bisa mengambil langkah yang sulit. Namun, dia tidak terburu-buru. Sambil berkultivasi ganda dengan Xia Wendy dan menikmati perasaan yang luar biasa, dia dengan sabar berkultivasi. 1834 Terima kasih, Wendy. Tanpamu, aku tidak akan berhasil secepat ini. Begitu dia menerobos ke alam leluhur, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya menakutkan di matanya menembus seribu meter, seolah-olah itu bisa merobek udara. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa menggerakkan momentum dunia. Dengan satu serangan telapak tangan, dia bisa menghancurkan gunung. Leluhur dao memang kuat, inti suci yang terkondensasi dari 10 ribu dao unifikasi jauh lebih kuat daripada roh suci. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas ketika dia merasa bahwa kekuatan pertempurannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan fisiknya telah mencapai 300 miliar jin. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa membunuh ahli alam leluhur bintang 2 dengan satu pukulan setelah membakar darah nenek moyangnya. Darah Grand Miss telah menyatu dengan darah kuno, dan kualitasnya meningkat sekali lagi. Setelah dibakar, itu bisa bertahan selama 10 hari. Cheng Feng, aku milikmu. Aku bersedia menyerahkan hidupku untukmu. Merasakan transformasi Ye Chen Feng, Xia Wendy bahkan lebih bahagia darinya. Dia meringkup dalam pelukan hangatnya, merasakan suhu tubuhnya, dan berkata dengan emosional. Ayo, Wendy, aku masih memiliki sisa kekuatan darah kuno di tubuhku. Mari bantu kamu menerobos ke alam dewa dao bintang 3. Menyentuh kulit Xia Wendy yang sehalus susu, Ye Chen Feng menunjukkan senyum nakal. Dia dengan paksa mencium bibirnya yang lembut dan memanjat puncak kembarnya yang memesona. Di bawah mata berair Xia Wendy, dia terus menulis bab cinta. Energi yang terkandung dalam darah kuno sangat kuat. Ketika Ye Chen Feng menyatukan sisa-sisa kekuatan darah kuno ke dalam tubuh Xia Wendy, itu secara langsung membantunya menembus kemacetan di alam kultifasinya. Dalam waktu singkat, dia menerobos ke alam dewa dao bintang 3. Setelah menerobos, Ye Chen Feng dan Xia Wendy berpelukan sebentar sebelum mereka mulai mengkonsolidasikan wilayah kultifasi mereka. Pada saat yang sama, Ikan Spiritual, Raja Merak, Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, dan Space Deforer menyempurnakan Chaos Divine Fruit dan menerobos ke alam berikutnya. Di antara mereka, Raja Merak menerobos ke alam leluhur iblis bintang 1. Ikan Spiritual dengan garis keturunan dewa sejati dan garis keturunan kera ilahi menggunakan buah dewa kekacauan untuk menerobos dua alam dan mencapai alam dewa dao bintang 3. Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, dan Space Deforer mencapai alam mistik, yang setara dengan alam dewa iblis bintang 6. Mengaum, Bos, apakah kamu masih memiliki Chaos Divine Fruits lagi? Setelah memurnikan Chaos Divine Fruit, primal chaos energi dari Chaos Divine Beast menjadi lebih murni. Itu mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan ekspresi kerinduan. Aku masih punya satu. Ye Chen Feng memiliki total sembilan Chaos Divine Fruit. Setelah mendistribusikannya ke Torque Dragon dan kawan-kawan, hanya ada satu yang tersisa. Bos, bisakah kamu memberiku Chaos Divine Fruit terakhir? Saya ingin menggunakannya untuk menerobos ke alam nenek moyang 1 bintang. Chaos Divine Beast mengandung Chaos energi yang kuat, dan Chaos Divine Fruit lebih penting baginya daripada pelet leluhur kelas tertinggi. Setelah memurnikan Chaos Divine Fruit lainnya, ia memiliki keyakinan mutlak untuk menerobos ke alam leluhur iblis bintang 1. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan memberikan buah dewa kekacauan terakhir kepada binatang dewa kekacauan. Bos, aku mencintaimu sampai mati. Chaos Divine Beast menjerit dan menelan Chaos Divine Fruit. Dia kemudian menerkam Ye Chen Feng dan sangat bersemangat sehingga dia ingin mencium Ye Chen Feng. Aduh. Sebelum Chaos Divine Beast bisa mencium Ye Chen Feng, dia dikirim terbang oleh pukulan Ye Chen Feng. Dia jatuh ribuan meter jauhnya dan meratap kesakitan. View, saatnya memasuki dunia naga. Kekuatan setiap orang telah meningkat pesat. Ye Chen Feng tidak menunggu lebih lama lagi. Dia meninggalkan alam kian kun dengan spes swallower bug dan bersiap untuk melahap lubang cacing untuk memasuki dunia naga yang tersegel. Bug spes swallower, terserah kamu. Ye Chen Feng mengendalikan spes swallower bug untuk memindai seluruh dunia naga dan menemukan tempat di mana dinding spasial relatif lemah. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan bisa menembus dunia naga paling lama dalam tiga hari. Setelah menerobos ke alam leluhur kelas mistik dan memiliki kekuatan Dewa Iblis Bintang 6, kemampuan bug penelan ruang untuk melahap ruang telah meningkat pesat. Itu membuka mulutnya penuh taring dan melahap dinding ruang dalam hirup ikuk. Segera, itu telah membuka lubang besar di ruang yang sulit. Setelah sekitar tiga hari, Ye Chen Feng melewati lubang cacing yang dibuat oleh spes swallower bug dan memasuki dunia naga. Dunia naga, apakah ini dunia naga yang legendaris? Setelah melewati dinding spasial, Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas saat melihat hutan purba yang luas di depannya. Ada pohon-pohon purba yang tingginya ratusan kaki dan menutupi langit, serta sungai-sungai yang seluas lautan. Segala sesuatu di dunia naga lebih agung dari dunia luar. Hanya sungai-sungai yang mirip lautan saja yang jarang terlihat di dunia luar. Long Saotian, kita berada di dunia naga. Ye Chen Feng memanggil Long Saotian, yang telah mengkonsolidasikan alam leluhur iblis bintang 4 dari alam Kiankun. Aku kembali. Akhirnya aku kembali. Merasakan aura familiar di dunia naga, Long Saotian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Wajah kurusnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ayo pergi. Ayo kita lihat dunia naga dan lihat situasi saat ini. Kata Ye Chen Feng. Baiklah. Long Saotian mengangguk. Menekan kegembiraannya, dia mengikuti Ye Chen Feng ke hutan purba di depan mereka. Mereka bersiap untuk melewati hutan purba dan memasuki dunia naga untuk mengumpulkan informasi. Dunia naga ini memang tanah suci ras iblis. Saat melewati hutan purba, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan banyak binatang iblis yang kuat di hutan. Bahkan ada beberapa binatang leluhur yang jarang terlihat. Long Saotian, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Melihat tepi hutan semakin dekat, Ye Chen Feng dan Long Saotian mendarat di hutan. Menginjak daun dan dahan yang tebal, mereka berbicara sambil berjalan. Ya, hutan ini adalah cabang dari pegunungan naga bersayap. Itu milik klan naga bersayap. Kata Long Saotian. Ada berapa klan di perlombaan naga? Ye Chen Feng bertanya. Awalnya, ras naga dibagi menjadi sembilan klan besar. Namun, semakin kuat ras naga, semakin buruk kemampuan reproduksi mereka. Selain itu, perang kuno terlalu kejam. Kelan naga leluhur yang paling kuat dari ras naga dimusnahkan. Sekarang, hanya klan naga emas, klan naga hitam, klan naga perak, klan naga surgawi, klan naga bersayap, klan naga banjir, klan naga tanpa tanduk, dan klan ular naga yang tersisa. Long Saotian menjelaskan dengan detail. Di antara delapan klan ras naga, mana yang paling kuat? Ye Chen Feng bertanya. Klan naga emas adalah yang paling kuat. Setelah klan naga leluhur dimusnahkan, kaisar naga dari ras naga semuanya adalah naga emas cakar lima dari klan naga emas. Namun, klan naga hitam, klan naga perak, dan klan naga langitku tidak jauh lebih lemah dari klan naga emas. Ada juga leluhur iblis bintang enam di antara klan. Klan naga perak, klan naga banjir, dan klan naga tanpa tanduk sedikit lebih lemah. Mereka adalah klan naga kelas dua di dunia naga. Klan ular naga adalah yang terlemah, tetapi mereka memiliki jumlah terbanyak. Hampir setiap kota di dunia naga dipenuhi oleh orang-orang dari klan ular naga. Populasi mereka menempati 80% dari seluruh dunia naga. Lalu, apakah ras naga memiliki dewa virtual? Ye Chen Feng terus bertanya karena dia memiliki pemahaman dasar tentang perlombaan naga. Ya, ras naga memiliki dewa naga. Dewa naga adalah dewa virtual yang maha kuasa. Dia juga penguasa sejati dunia naga dan pilar spiritual. Long Sao Tian mengangguk. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada perselisihan internal dalam perlombaan naga dengan dewa naga yang bertanggung jawab. Mungkinkah ada kekuatan eksternal yang terlibat? Ye Chen Feng merasa bahwa perselisihan internal dalam perlombaan naga tidaklah sederhana. Harus ada dalang di belakang layar yang menambahkan bahan bakar ke api. Ye Chen Feng dan Long Sao Tian mengobrol saat mereka berjalan. Secara bertahap, mereka mencapai tepi hutan purba. Tiba-tiba, teriakan seorang wanita memasuki telinga mereka. 1835 Tidak, tidak, aku mohon, jangan sakiti aku. Seorang wanita yang pakaiannya sobek parah, memperlihatkan kulit seputih salju, rambut acak-acakan, dan wajah berlinang air mata jatuh di rerumputan. Dia berjuang untuk menendang kakinya yang seputih salju dan memohon belas kasihan dengan panik. Berteriak, percuma saja berteriak sendiri serak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini. Ketiga pria itu tersenyum jahat dan terus merobek pakaian wanita itu, menekan kakinya yang menendang. Melihat gaun compang kemping wanita itu dirobek oleh ketiga pria itu, terdengar langkah kaki ringan. Tolong, tolong. Mendengar langkah kaki, wanita itu langsung berteriak minta tolong dengan suara serak. Sialan, ini bukan urusanmu. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Seorang pria dengan rambut tebal di sekujur tubuhnya, sisi kular di seluruh sisi kiri wajahnya, dan mata segitiga terbalik yang memancarkan cahaya ganas memperingatkan dengan ganas. Bukankah kamu mengadakan acara ini untuk menarik kami ke sini? Mengapa kamu meminta kami pergi sekarang? Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang saat dia melihat wanita mempesona yang ditutupi bekas luka merah dan tiga kaisar fin. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Hmm. Begitu Ye Chen Feng mengatakan itu, ketiga pria di mentir dan wajah wanita cantik itu berubah pada saat bersamaan. Pada saat berikutnya, wanita yang dipermalukan itu menghancurkan aray dis yang tersembunyi di telapak tangannya dan mengaktifkan aray yang tersembunyi di hutan, menjebak Ye Chen Feng dan Long Shaotian di dalam aray. Nak, kamu tahu ini jebakan dan masih berani masuk. Kurasa kamu bosan hidup. Pria bertampang garang itu menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya saat dia berkata dengan tatapan membunuh. Bunuh aray. Saat mereka berempat menuangkan kekuatan iblis mereka ke dalam aray yang diaktifkan, ribuan pola aray hitam muncul di aray. Mereka seperti ular menari di langit saat mereka menyerang Ye Chen Feng dan Long Shaotian dengan ganas. Huff, kamu ingin membunuhku dengan susunan sekecil itu. Meskipun formasi besar di depannya tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh, di mata Ye Chen Feng, itu sangat vulgar. Dia mendengus dingin dan meledakan pukulan melintasi ruang. Lampu tinju yang beratnya lebih dari 150 miliar kati menyeret ekor cahaya yang panjang, menghancurkan pola formasi hitam dan membombardir diagram formasi yang menyelimuti kehampaan. Kamu adalah kamu. Setelah menerima pukulan dari Ye Chen Feng, formasi yang telah mereka letakkan dengan hati-hati retak. Adegan mengejutkan-mengejutkan mereka berempat. Es senior, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Setelah menyaksikan kekuatan pukulan Ye Chen Feng, pertahanan psikologis keempatnya hancur. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Mereka tidak berani lancang lagi dan berlutut di tanah, memohon pengampunan Ye Chen Feng. Melihat empat orang yang bersujud dan meminta maaf, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, menyebabkan ruang berfluktuasi. Kemudian, dia memukul keempat orang itu dengan keras, menjatuhkan mereka. Pencarian Jiwa Setelah itu, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa mereka dan mendapatkan informasi penting tentang alam naga. Kamu pantas mati. Selama proses pencarian jiwa, Ye Chen Feng menemukan bahwa mereka berempat benar-benar jahat. Lebih dari seratus anggota klan naga tewas di tangan mereka. Selain itu, metode mereka sangat kejam. Mereka langsung menghancurkan kepala anggota klan naga dan mengakhiri hidup mereka. Bagaimana, Tuan Muda Ye? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Melihat Ye Chen Feng menghancurkan kepala keempat orang itu, Long Saotian datang ke sisinya dan bertanya dengan lembut. Tidak buruk, ada kekacauan di alam naga, memengaruhi delapan klan naga. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, dan klan naga bersayap yang paling dekat dengan kita sedang diserang oleh kekuatan misterius. Klan naga bersayap dalam bahaya. Wajah Long Saotian sedikit berubah dan berkata, Tuan Muda Ye, saya memiliki hubungan yang baik dengan klan naga bersayap. Ayo cepat pergi dan selamatkan mereka. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan mengambil barang milik keempat orang itu. Dia memanggil sayap abadi dan terbang menuju tanah leluhur klan naga bersayap. Mem, suara pertempuran. Ye Chen Feng dan Long Saotian terbang dengan kecepatan tinggi selama lebih dari dua jam. Kekuatan Ji Wai Ye Chen Feng yang kuat mendeteksi suara pertempuran yang intens di depan dan segera terbang bersama Long Saotian. Itu klan naga bersayap. Long Saotian melihat empat orang mengenakan jubah leluhur klan naga bersayap dan terluka parah dari jauh. Dia segera menyadari bahwa mereka adalah ahli dari klan naga bersayap. Long Heng, kamu yang terkuat. Cepat keluar dan pergi. Kami akan membantumu menahan mereka. Seorang wanita tua dengan rambut putih, memegang tongkat jalan berkepala naga, dan penuh bekas luka, mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan sambil mendesak seorang pria tua berambut putih dengan tombak panjang di tangannya untuk menyerang. Jika kita mati, kita mati bersama. Aku, Long Heng, tidak akan meninggalkan keberadaan yang tercelah. Pria tua berambut putih itu berkata dengan keras kepala. Dia membakar inti yaunya dengan segala cara dan merangsang potensi tubuhnya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Pergi ke neraka. Setelah menekan serangan Long Heng dan tiga lainnya, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba melompat ke udara. Seekor burung emas dengan lebar sayap lebih dari 10 meter muncul dari tubuh berototnya dan melancarkan serangan fatal ke arah Long Heng dan tiga lainnya. Long Heng, kamu hanya bisa membalas kami jika kamu masih hidup. Lari. Pada saat kritis ini, wanita tua berambut putih dan dua ahli lainnya dari klan naga bersayap berdiri di depan Long Heng tanpa takut mati. Mereka ingin menggunakan hidup mereka untuk memblokir serangan fatal ini dan menciptakan kesempatan bagi Long Heng untuk melarikan diri. Tidak. Long Heng meraung putus asa. Di bawah tatapan cemas dari wanita tua berambut putih dan dua lainnya, dia mengertakkan gigi dan hendak keluar dari pengepungan. Namun, saat dia keluar dari pengepungan, dia melihat dua bayangan terbang ke arahnya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pada saat berikutnya, burung emas yang dipenuhi dengan kekuatan fatal itu melambat dan dihancurkan berkeping-keping oleh seorang pria berjubah putih yang bergegas tepat waktu. Aturan deselerasi waktu. Merasakan perubahan aliran waktu, pria berjubah hitam yang terkuat dan telah mencapai alam Dewa Dao Bintang Tiga memiliki sedikit perubahan ekspresi. Dia memandang Ye Chen Feng dan Long Heng yang bergegas tepat waktu dan berkata dengan nada serius, siapa kamu? Beraninya klan Raja Wali Emas datang ke dunia nagaku untuk membunuh orang. Mata Long Saltian menyemburkan api tebal saat dia melihat pria berjubah hitam dan yang lainnya dengan niat membunuh. Ayo pergi. Merasakan aura dari tubuh Long Saltian semakin kuat dan kuat, membuat mereka sulit bernafas, pria berjubah hitam dan yang lainnya bergidik dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Long Saltian meraih dengan tangannya, dan aliran deras langit dan bumi mengalir deras dari segala arah. Mereka dengan cepat berkumpul untuk membentuk tangan besar yang menempuh jarak beberapa mil dan meraih pria berjubah hitam dan yang lainnya. Ah! Ceritan kesakitan terdengar satu demi satu. Selain pria berjubah hitam, pria berjubah hitam lainnya semuanya dihancurkan oleh tangan besar Long Saltian dan mati. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu semua akan kehilangan nyawamu juga. Setelah menyaksikan betapa menakutkannya Long Saltian, pria berjubah hitam itu ketakutan saat dia berteriak ketakutan. Pencarian jiwa Pada saat ini, Ye Chen Feng muncul di sampingnya dan menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya dan mendapatkan ingatan jiwanya. Yang paling Setelah pencarian jiwa berakhir, Ye Chen Feng mengerahkan sedikit kekuatan dengan lima jarinya dan menghancurkan kepala pria berjubah hitam itu. Dia kemudian menghancurkan jiwanya dan membunuhnya. Seperti yang diharapkan, ada dalang dibalik perselisihan internal di klan naga. Dalangnya adalah klan kaisar langit dan klan burung daerah iblis. Ye Chen Feng melemparkan mayat pria berjubah hitam itu ke samping dan menyeka darah dari tangannya saat dia berbicara perlahan. Terima kasih senior, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Long Heng dan tiga lainnya, yang selamat dari malapetaka, dengan cepat berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng dan Long Saotian, berterima kasih kepada penyelamat mereka. Kamu menyanjungku, senior. Ye Chen Feng memegang lengan Long Heng dengan kedua tangan dan membantunya berdiri. Dia melihat wajah samar-samar Long Heng dan bertanya, apakah kamu mengenali item ini? Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil sembilan naga jade anulus yang dia peroleh dari alam bawah. Ini, ini adalah sembilan naga jade anulus. Melihat anulus sembilan naga jade di tangan Ye Chen Feng, mata keruh Long Heng melebar. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata dengan kaget, bagaimana kamu mendapatkan barang ini? Aku benar-benar tidak mengenali orang yang salah. Senior adalah orang yang meninggalkan anulus jade sembilan naga di alam bawah. Ketika Ye Chen Feng datang untuk membantu, dia merasakan aura familiar dari tubuh Long Heng dan mau tidak mau memikirkan sembilan naga jade anulus dan sisa jiwa di dalamnya. Kamu, kamu adalah seorang asjender dari alam bawah. Kata Long Heng kaget, dia terkejut bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi seorang asjender dari alam bawah. Ya, saya dari alam bawah. Secara kebetulan, saya mendapatkan sembilan naga jade anulus yang ditinggalkan senior di alam bawah untuk menekan jiwa jahat harimau putih. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, dan ini adalah tuan muda dari klan naga langit. 1836. Putri kecil dari klan naga bersayap. Apakah dia putri Long Kuan atau putri Long Wen? Long Sautian sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Dia putri tuan muda Long Kuan. Putri Long Wen belum pernah menikah. Long Heng dan yang lainnya memandang Long Sautian dengan tatapan rumit dan melaporkan. Bagaimana Wenner sekarang? Tanya Long Sautian dengan suara rendah. Putri Wen selalu berada di tanah leluhur naga bersayap. Namun, situasi klan naga bersayap kami tidak baik. Kami tidak tahu situasi putri Wen dan yang lainnya saat ini. Long Heng melaporkan. Ayo pergi. Pertama-tama kita akan pergi ke kota Awan Ungu untuk menyelamatkan orang, lalu kita akan pergi ke tanah leluhur Yinglong. Ye Chen Feng merasa bahwa hubungan antara Long Sautian dan Long Wen tidak sederhana, jadi katanya. Baiklah, ayo pergi. Long Sautian berubah menjadi bentuk aslinya dan membawa Ye Chen Feng, serta Long Heng yang terluka parah dan yang lainnya menuju kota Awan Ungu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kota Awan Ungu awalnya milik klan naga bersayap. Namun, ketika sesuatu terjadi pada klan naga bersayap, Tuan Kota Awan Ungu tiba-tiba berubah menjadi pengkhianat. Dia menangkap putri kecil, Long Linger, dan yang lainnya yang datang ke kota Awan Ungu untuk mencari perlindungan. Dia kemudian mengejar Long Heng dan yang lainnya. Sepertinya klan naga telah diserang sangat dalam oleh klan Tian dan klan burung. Dari pengkhianatan tiba-tiba Tuan Kota Awan Ungu, dapat dilihat bahwa klan Tian dan klan burung telah menguasai banyak kekuatan di dunia naga. Klan naga berada dalam situasi genting. Mem, aku mendengar bahwa suku naga hitam dan suku naga perak telah memberontak. Meskipun suku naga langit sedang berjuang untuk bertahan, mereka seharusnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Long Heng menganggup dan menceritakan semua yang dia ketahui tentang perubahan besar di dunia naga. Klan Tian, klan burung, ketika aku kembali kali ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu pengganggu. Long Saotian mengertakan gigi dan bersumpah. Long Saotian telah menembus alam leluhur V bintang 4, jadi kecepatan terbangnya sangat cepat. Selain itu, mereka tidak jauh dari kota Awan Ungu. Dalam waktu kurang dari 4 jam, Long Saotian tiba di luar kota Awan Ungu. Saotian, ayo berpencar. Aku akan mencari kesempatan untuk menyelinap ke mansion Tuan Kota dan memastikan Long Longer baik-baik saja. Lalu, kalian bisa bergerak. Ye Chen Feng takut kecelakaan akan terjadi jika mereka langsung masuk. Cheng Feng, bisakah kamu melakukannya sendiri? Long Heng dan yang lainnya tidak mengetahui kekuatan Ye Chen Feng dan takut dia tidak akan bisa menyelamatkan Long Ling Er dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Jangan khawatir. Jika kita tidak khawatir memaksa mereka ke sudut dan menyakiti Ling Er, Tuan Mudaye saja sudah cukup untuk membantai mereka semua. Long Saotian sangat jelas tentang kehebatan pertempuran Ye Chen Feng, dan dia bahkan lebih jelas tentang keberadaan menakutkan di dalam alam semesta. Saya pergi. Ye Chen Feng tersenyum ringan pada Long Heng dan yang lainnya yang tercengang, lalu dia berubah menjadi cahaya yang mengalir di udara untuk turun keluar Valet Cloud City. Dia mengendalikan ilusori Dao Insight untuk berubah menjadi penampilan pria berjubah hitam sebelum berjalan ke Valet Cloud City yang sangat sunyi. Tuan Peng, Anda telah kembali. Ye Chen Feng mengikuti ingatan jiwa pria berjubah hitam itu dan datang ke rumah Tuan Kota yang terletak di tengah kota awan ungu. Kedua penjaga mansion Tuan Kota segera maju dan membungkuk dengan hormat. Apakah Tuan Kota ada di sini? Ye Chen Feng menganggup dan meniru suara pria berjubah hitam itu. Penjaga itu segera membuka pintu yang tertutup rapat dan mengundang Ye Chen Feng ke rumah Tuan Kota yang didekorasi dengan mewah. Tuan Kota, Ying Tua sedang menunggumu di rumah Tuan Kota. Tuan Peng, mengapa hanya kamu yang kembali? Di mana Tuan lainnya? Ketika Ye Chen Feng masuk ke Aula Utama Antik, penguasa kota awan ungu, yang sedang minum teh di Aula Utama, segera berdiri. Duduk di sampingnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, mata cekung, dan hidung mancung. Dia mengerutkan alisnya. Huh, Long Heng dan yang lainnya beruntung. Mereka diselamatkan pada saat genting. Ye Chen Feng pura-pura menghela nafas dan mengarang cerita dengan santai. Seberapa kuat orang yang menyelamatkan Long Heng dan yang lainnya? Pria tua berhidung bengkok itu sedikit mengernyit dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Sangat kuat, jika aku tidak berlari cukup cepat, aku khawatir aku juga akan mati. Ye Chen Feng berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, Menurut akal sehatku, kekuatan orang itu mungkin telah mencapai tingkat Dewa Iblis Bintang 5. Dewa Iblis Bintang 5 Penguasa kota Valet Cloud City menghirup udara dingin dan berkata, Tuan Ying, apakah menurut Anda kita harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu untuk menghindari kegagalan yang tidak terduga? Huff, apa yang kamu takutkan? Itu hanya Dewa Iblis Bintang 5. Jika dia berani datang, aku pasti akan membiarkannya mati tanpa kuburan. Pria tua berhidung bengkok half martial Ancestor itu mendengus dingin dan berkata dengan arogan. Ying tua, aku akan mengobati lukaku. Hubumi aku jika ada sesuatu. Otak pemakan Dewa, yang dengan cepat membuat deduksi, telah mengunci Longlinger. Dia dengan santai menemukan alasan untuk meninggalkan Aula Utama dan berjalan menuju tempat Longlinger di penjara. Putri Linger, apakah menurutmu kita akan mati? Apakah kita akan dibunuh oleh mereka? Seorang gadis yang seumuran dengan Longlinger, yang wajah gemuknya berlinang air mata, dengan erat meraih lengan Longlinger dan berkata dengan ngeri. Jangan khawatir, K.R. Aku yakin seseorang akan menyelamatkan kita. Longlinger, yang mengenakan gaun putih dan memiliki kulit sehalus susu, dan jejak tekat di mata hitamnya yang besar, dengan lembut menghiburnya. Namun, ada jejak ketidakberdayaan di hatinya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang akan datang untuk menyelamatkan mereka saat ini. Ledakan. Saat kedua putri itu berpelukan erat dan saling menghibur, suara keras terdengar dari luar penjara. K.R. sangat ketakutan sehingga dia memeluk Longlinger dengan erat saat dia berteriak ngeri. Segera setelah itu, tangisan kesakitan terdengar di penjara yang gelap dan lembab. Mungkinkah seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkan kita? Mata Longlinger melebar saat jejak harapan muncul di dalamnya. Retakan. Saat dia melihat ke pintu penjara, yang terbuat dari bahan khusus, pintu yang tidak bisa dihancurkan itu terbelah oleh cahaya pedang yang tajam. Seorang pria berjubah seputih salju masuk. Kamu? Siapa kamu? Apakah Anda datang untuk menyelamatkan kami? Longlinger mengumpulkan keberaniannya dan bertanya ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng telah mendapatkan kembali penampilan aslinya tetapi wajahnya tidak dikenal. Kamu Longlinger. Ye Chen Feng tersenyum saat menatap Longlinger, yang berpura-pura tenang. Itu aku. Longlinger mengangguk. Ikut denganku. Ye Chen Feng dengan lembut melambaikan tangannya dan menjalin bayangan pedang yang tajam, secara akurat mengiris rantai besi dingin yang mengikat pergelangan kaki mereka saat dia berbicara dengan lembut. Baiklah. Meskipun Longlinger tidak mengenali Ye Chen Feng, dia tidak menunjukkan rasa takut atau ragu saat melihat mata jernih Ye Chen Feng. Dia menarik QR yang gemetaran dan mengikuti Ye Chen Feng keluar dari penjara yang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Beraninya kamu? Siapa kamu? Para penjaga mansion tuan kota yang bergegas muncul di penjara. Namun, sebelum mereka selesai berbicara, cahaya pedang yang sangat tajam terbang keluar dan mengiris tubuh mereka yang kuat seolah-olah mereka adalah tahu, membunuh mereka semua. Betapa kuatnya. Mata Longlinger melebar saat dia melihat Ye Chen Feng membunuh musuhnya tanpa mengedipkan mata. Bahkan QR yang gemetar pun tidak berani takut. Beraninya kamu? Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke kediaman tuan kotaku untuk menyelamatkan orang. Ku rasa kamu bosan hidup. Saat Ye Chen Feng memimpin Longling, R dan K, R keluar dari penjara yang dipenuhi mayat, suara gemuruh terdengar. Alam leluhur setengah Marsial Ying tua dan alam Dewa Bintang 5 Yao Dewa Kota Awan Ungu muncul dengan hampir seratus ahli dari perlombaan naga dan perlombaan Yao, mengelilingi kelompok Ye Chen Feng. Huff, hanya leluhur setengah bela diri yang berani berteriak di depanku. Ye Chen Feng mendengus dingin. Dia meraih udara dengan tangan kanannya, dan empat diagram dao tingkat sein muncul dari telapak tangannya. Mereka berubah menjadi tangan raksasa yang sepertinya mampu menghancurkan matahari dan bulan, meraih Old Ying yang ekspresinya berubah drastis. Tidak. Old Ying secara naluria ingin menghindari tangan raksasa yang tampaknya bergerak lambat, tetapi saat dia mengelak, tangan raksasa itu tiba-tiba muncul di depannya dan meraih tubuhnya. Peng. 1837. Gu. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng menghancurkan tubuh Old Ying, niat membunuh di wajah Tuan Kota Ziyun segera digantikan oleh rasa takut. Matanya hampir keluar dari rongganya. Darah melarikan diri. Setelah mengalami betapa menakutkannya Ye Chen Feng, Tuan Kota Ziyun tidak ragu untuk membakar darah dan kinya yang kuat. Dia menggunakan teknik melarikan diri terbaiknya untuk melarikan diri dari rumah Tuan Kota yang kacau. Namun, saat dia berubah menjadi cahaya berdarah dan melarikan diri, matanya kabur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah muncul di depannya. Pada saat berikutnya, sebuah kekuatan yang berada di luar imajinasinya menamparkan wajahnya dengan keras, menghancurkan separuh wajahnya. Dia jatuh ke tanah dari udara dan menghancurkan cahaya berdarah yang muncul di permukaan tubuhnya. Kamu, siapa kamu? Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Ye Chen Feng, City Master Ziyun benar-benar ketakutan. Suaranya sedikit bergetar saat dia berbicara. Pencarian jiwa. Ye Chen Feng terlalu malas untuk membalas sosok sekecil itu. Dia langsung melepaskan kekuatan leluhur untuk mengikat tubuh Tuan Kota Ziyun dan menekannya di kepalanya untuk mencari jiwanya. Kemana kamu pergi? Ketika Ye Chen Feng sedang mencari jiwa mereka, para ahli klan naga dan klan iblis yang ketakutan ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, saat Ye Chen Feng meraih dengan tangannya, tangan besar lainnya muncul di kehampaan dan menekan dengan kekuatan ratusan juta kilogram. Hampir seratus ahli klan surgawi dan klan iblis ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Boom-boom. Ketika Ye Chen Feng menekan semua orang dengan kekuatannya sendiri, getaran besar datang dari luar rumah Tuan Kota. Long Sao Tian dan yang lainnya merasakan perubahan besar di rumah Tuan Kota dan bergegas. Ketika Long Heng dan yang lainnya melihat hampir seratus ahli klan naga dan klan iblis di tanah, serta Tuan Kota Ziyun yang terbaring di genangan darah, mereka tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Ye Chen Feng. Dia benar-benar mengendalikan seluruh mansion Tuan Kota dengan kekuatannya sendiri. Tuan Muda, Tuan Muda Ye, di mana Ying Tua di alam setengah leluhur. Wanita tua berambut putih itu tahu bahwa ada ahli alam setengah leluhur di kediaman Tuan Kota. Suaranya sedikit bergetar saat dia bertanya. Kuasa leluhur Old Ying itu dibunuh oleh senior ini. Long Lingar mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng dengan kagum. Apa? Membunuh leluhur bela diri setengah dari kejauhan. Long Heng dan yang lainnya tersentak. Jika Ye Chen Feng tidak memiliki sembilan naga jadi anulus, Long Heng tidak akan percaya bahwa dia hanyalah seorang ascen dan dari alam bawah. Sao Tian, bagaimana rencanamu menghadapi orang-orang ini? Ye Chen Feng menunjuk para ahli dari klan naga dan klan Yao yang telah diatakan. Mereka yang mengkhianati klan naga akan dibunuh tanpa ampun. Long Sao Tian mengungkapkan sisi ganasnya dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Dia melepaskan kekuatan naga yang kuat, yang berubah menjadi gunung yang mengjulang tinggi dan menghancurkan mereka menjadi daging cincang, membunuh mereka di tempat. Ayo pergi ke gunung jari naga. Kata Ye Chen Feng perlahan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat melihat kediaman tuan kota yang berlumuran darah. Gunung jari naga. Long Sao Tian menatap Ye Chen Feng dengan bingung. Aku baru saja mencari jiwa tuan kota Ziyun dan menemukan bahwa putri klan naga bersayap, Long Wen, dan yang lainnya tampaknya telah pergi ke gunung jari naga. Orang-orang klan Yao mengetahui hal ini dan bergegas ke gunung jari naga. Kata Ye Chen Feng. Long Wen dalam bahaya. Wajah Long Sao Tian berubah dan dia langsung berubah menjadi wujud aslinya dan berkata, Aku tahu di mana gunung jari naga. Ayo cepat dan selamatkan dia. Setelah mengatakan itu, Long Sao Tian memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya, memutar tubuh besar mereka dan berubah menjadi seberkas cahaya di udara, terbang menuju gunung jari naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, formasi misterius muncul dari kedalaman gunung jari naga. Itu terhubung ke seluruh pegunungan dan melepaskan cahaya formasi yang kuat untuk menahan serangan beberapa batu bersayap emas dengan lebar sayap lebih dari 10 meter. Tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan dan bulu mereka seperti pedang tajam. Dalam formasi, para ahli dari klan naga bersayap berlutut di bawah makam naga kuno yang memancarkan rasa perubahan waktu, berdoa agar jiwa naga di makam kuno muncul. Kelompok makam naga ini adalah tanah leluhur paling awal dari klan naga bersayap. Semua maha kuasa kuno dari klan naga bersayap dimakamkan di sini. Leluhur dari klan naga bersayap, Sekarang klan naga bersayap kita berada pada saat kritis hidup dan mati. Tolong tunjukkan semangatmu dan panggil formasi kuno seribu naga sehingga aku bisa membawanya kembali ke tanah leluhur untuk menyelesaikan krisis. Klan naga bersayap kita Long Wen, yang mengenakan setelan seni bela diri hitam yang menguraikan tubuh anggunnya, memiliki kulit berwarna gandum, dan memancarkan persona yang berbeda. Dia berlutut di depan makam naga terbesar yang terlihat seperti naga melingkar. Sambil bersujud, dia berkata dengan saleh. Apa yang terjadi pada klan naga bersayap? Seolah mendengar permohonan saleh dari Long Wen dan yang lainnya, sebuah suara tua terdengar di makam naga besar. Untuk sesaat, Yinki yang mengambang di seluruh tanah leluhur berfluktuasi dengan hebat. Dunia naga kita telah diserang oleh klan ilahi dan klan Yao. Klan naga bersayap kita sekarang dalam bahaya, Long Wen dengan cepat menjelaskan perubahan di dunia naga. Klan ilahi dan klan Yao telah menyerbu. Ada sedikit kemarahan dalam suara lama itu, apakah Dewa Naga-Dewa tidak mengambil tindakan untuk membunuh musuh asing? Ada desas-desus bahwa Dewa Naga mengalami kecelakaan dan terluka parah. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Long Wen mengepalkan tangannya dengan erat. Dapat dikatakan bahwa setelah berita cedera Dewa Naga menyebar, moral seluruh klan naga sangat terpengaruh. Serigala ini, sepertinya mereka sudah merencanakan sejak lama. Jiwa yang tersisa dari leluhur klan naga bersayap berkata dengan marah, Anak-anak, aku akan mengikutimu untuk menanggapi klan naga. Bahkan jika jiwaku hancur, aku akan membunuh beberapa penyerbu. Saat dia berbicara, makam naga yang sangat besar itu hancur. Formasi besar dengan batu leluhur bertatakan naga yang mengelilinginya muncul di makam naga. Seribu naga kembali menjadi satu. Batu leluhur besar dalam formasi kuno seribu naga menyala dan terhubung ke seluruh tanah leluhur, menyebabkannya bergetar hebat. Pada saat berikutnya, makam naga di tanah leluhur klan naga bersayap hancur satu demi satu. Sejumlah besar jiwa naga yang sudah lama tidak menghilang di kuburan dengan panik menyatu ke dalam formasi kuno seribu naga, meningkatkan kekuatan formasi kuno. Anak-anak, ikuti aku untuk membunuh musuh. Kepala naga besar muncul di batu leluhur formasi kuno seribu naga. Ada aura pembunuh dalam suara tua itu. Iya, leluhur. Melihat formasi kuno seribu naga, salah satu artefak leluhur terbesar klan naga bersayap, terbangun, longwen dan yang lainnya sangat gembira. Mereka segera mengikuti formasi kuno seribu naga keluar dari tanah leluhur dan keluar. Artefak leluhur. Merasakan aura leluhur yang kuat dari formasi kuno seribu naga, enam rok bersayap emas mengepakkan sayap emas mereka dan terjalin dengan bayangan sayap emas mengungkapkan sedikit kesungguhan. Meskipun mereka semua adalah dewa yao dengan kekuatan yang menakutkan, mereka tidak bisa tidak takut pada artefak leluhur yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka tidak berani mendekatinya sama sekali. Menarik, aku tidak menyangka artefak leluhur disembunyikan di sini. Saat enam rok bersayap emas sedikit khawatir dan mundur, sebuah suara ganas terdengar. Seorang pria berjubah emas dengan mahkota yang menjulang tinggi di kepalanya muncul. Matanya yang dalam setajam pedang, dan dia memegang tombak emas sepanjang tiga kaki di tangannya. Aura leluhur yang kuat terpancar dari tubuhnya. Leluhur yao bintang empat. Merasakan aura leluhur yang terpancar dari pria berjubah emas, jiwa leluhur naga bersayap dalam formasi kuno seribu naga mau tidak mau mengeluarkan teriakan serius. Aku sangat menyukai artefak leluhur ini. Berikan padaku. 1838 Mengaum, mengaum, mengaum. Saat cakar emas merobek ruang, ribuan naga di dalam formasi kuno seribu naga meraung serempak. Suara mengerikan mengguncang dunia, menghancurkan batu-batu keras di luar tanah leluhur naga bersayap dan menghancurkan bumi. Yang paling, yang paling. Meskipun cakar emas yang dipadatkan oleh pria berjubah emas itu kuat, formasi kuno seribu naga masih merupakan artefak leluhur tingkat rendah. Apalagi formasi tersebut dikendalikan oleh jiwa leluhur naga bersayap, sehingga cakar emasnya langsung hancur dan pada akhirnya menghilang. Cakar emas itu hancur, tetapi ekspresi pria berjubah emas itu tidak berubah sama sekali. Dia membuka mulutnya, dan kuali berkaki tiga dengan kodok di atasnya terbang keluar. Itu adalah kuali tingkat semu leluhur dengan rune kuno di permukaannya. Itu menekan bagian dunia ini dan menabrak formasi kuno seribu naga, menyebabkan perubahan besar di dunia. Sementara pria berjubah emas menggunakan kuali kodok untuk melawan formasi kuno seribu naga, enam batu bersayap emas tiba-tiba menyerang Long Wen dan yang lainnya. Krok bersayap emas adalah yang tercepat di antara para Divine Beast, dan hanya Phoenix yang bisa menandingi mereka. Namun, di bawah serangan kecepatan ekstrim mereka, serangan Long Wen dan yang lainnya segera ditekan. Salah satu naga bersayap tidak dapat mengelak tepat waktu, dan tubuhnya ditangkap oleh rok bersayap emas dan dicabik-cabik. Seribu jiwa naga, hancurkan langit dan bumi. Merasakan bahwa Long Wen dan yang lainnya dalam bahaya, jiwa leluhur naga bersayap mengeluarkan suara yang dalam dan kuno. Itu tidak ragu untuk membakar sisa jiwanya untuk mengaktifkan kekuatan terkuat formasi kuno seribu naga. Jiwa naga yang panjangnya ribuan meter dengan keras berputar di sekitar formasi kuno seribu naga, melepaskan kekuatan leluhur yang kuat. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan mengeluarkan raungan naga yang menakutkan saat mereka menyerang pria berjubah emas dan enam batu bersayap emas. Pekikan. Pria berjubah emas itu meraung ke langit dan berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Dengan kuali kodok di tangannya, dia terus-menerus menghancurkan jiwa naga yang menyerang. Sementara pria berjubah emas melawan formasi kuno seribu naga dengan kuali kodok, enam batu bersayap emas terperangkap oleh jiwa naga yang menari. Mereka berubah menjadi bentuk pertempuran mereka dan bertahan dengan sekuat tenaga. Sayangnya, formasi kuno seribu naga terlalu kuat, dan formasi kuno telah menyatu dengan tanah leluhur dan sejumlah besar energi jiwa naga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh ke-6 godut roks. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, tubuh dan jiwa ke-6 roks dihancurkan oleh formasi kuno seribu naga. Mereka tewas di tempat. Bayangan roks ekstrim. Pria berjubah emas itu tidak menyangka kekuatan formasi kuno seribu naga begitu menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya di alam leluhur setan bintang 4, dia hampir tidak bisa menahannya. Dia segera melepaskan jurus pamungkasnya, memanggil Raja Wali Emas dengan lebar sayap lebih dari 100 meter. Seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya niat dao. Golden Rock meledak dengan kecepatan ekstrim, ingin mengobrak abrik jiwa seribu naga yang menjebaknya. Namun, jiwa leluhur naga bersayap, yang bertekad untuk mati, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Itu memobilisasi seribu jiwa naga untuk membombardir bayangan peng yang ekstrim dengan sekuat tenaga, menutup ruang di mana dia bisa melarikan diri. Untuk sementara waktu, arai kuno seribu naga terus-menerus memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan, menghancurkan bagian luar tanah leluhur naga bersayap. Putri, apakah menurutmu Patriark bisa menang? Kelan naga bersayap bersembunyi jauh saat mereka menatap formasi kuno seribu naga yang menutupi dunia ini. Mereka bertanya dengan gugup. Jika arai kuno seribu naga tidak dapat membunuh pria berjubah emas alam leluhur iblis bintang 4, maka apa yang menunggu mereka pasti kematian. Jangan khawatir, dengan Patriark yang mengendalikan arai kuno seribu naga, kita pasti bisa membunuh iblis itu. Long Wen menatap lekat-lekat arai kuno seribu naga saat dia berdoa di dalam hatinya. Pertempuran dalam arai kuno seribu naga menjadi semakin intens. Itu memengaruhi hati Long Wen dan yang lainnya, membuat mereka semakin cemas dan gelisah. Dapat dikatakan bahwa arai kuno seribu naga adalah harapan terakhir mereka. Hanya dengan membawa arai kuno seribu naga kembali ke klan naga, mereka dapat membantu klan naga bersayap selamat dari bencana ini. Saat Long Wen dan yang lainnya sedang berdoa, celah besar tiba-tiba muncul di arai kuno seribu naga yang terus-menerus mengeluarkan raungan naga. Pria berjubah emas, yang berlumuran darah dan terluka parah, melarikan diri dari arai kuno seribu naga dengan cara yang agak menyedihkan. Tunggu saja, Patriark ini bersumpah untuk membantai klan naga bersayapmu dan menghilangkan penghinaan hari ini. Pria berjubah emas, yang melarikan diri dari arai kuno seribu naga, meninggalkan ancaman. Dia ingin segera meninggalkan tempat yang merepotkan ini dan mengumpulkan lebih banyak ahli untuk balas dendam. Ham, hem, bersenandung. Pada saat ini, beberapa lusin jiwa naga ganas terbang keluar dari arai kuno seribu naga. Mereka menyerangnya dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan, ingin membunuhnya. Namun, kecepatan terbang pria berjubah emas itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia telah terbang beberapa ribu meter jauhnya, menghindari serangan dari beberapa lusin jiwa naga. Ketika dia melihat Chen Xi melarikan diri tanpa jejak, sebuah kaki besar yang mengumpulkan Dao Insight yang tangguh tiba-tiba muncul di angkasa, dan membawa kekuatan seratus juta kilogram saat menghancurkan ruang dengan satu hentakan, dan itu seperti gunung yang menekan ke arah kepala Chen Xi. Kaki ini muncul terlalu tiba-tiba, membuat pria berjubah emas itu lengah. Saat dia menghindar dengan sekuat tenaga, kaki yang tampaknya lambat ini tiba-tiba menginjak tubuhnya, menginjaknya dari udara ke tanah dan ke tanah yang keras. Aduh! Sebagai leluhur iblis bintang empat yang maha kuasa dari klan iblis, pria berjubah emas itu tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia langsung diinjak di bawah kaki seseorang, dan raungannya yang marah menembus sembilan langit. Saat dia menghancurkan kaki yang turun dari langit, kaki kedua turun dari kehampaan dan dengan kejam menginjak kepalanya yang baru saja menembus tanah. Kekuatan lebih dari 300 miliar kilogram sekali lagi menginjaknya ke tanah. Meskipun pria berjubah emas itu kuat dan kedua kaki yang turun dari langit tidak dapat melukainya dengan parah, penghinaan yang sangat besar membuatnya sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Siapa? Siapa yang menginjak kaki besar ini? Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan Longwen dan yang lainnya. Mata mereka melebar saat melihat pria berjubah emas yang diinjak ke tanah dengan kaki besar itu. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Ark, aku akan membunuhmu. Kekuatan iblis leluhur di tubuh pria berjubah emas itu seperti gunung berapi yang meletus yang membubung ke langit. Kekuatan mengerikan mengguncang seluruh ruang dan terus-menerus menghancurkannya. Serangan ini cukup untuk menembus ruang keras alam Void God. Saat kekuatan iblis leluhur seperti naga menerobos ruang, cakar naga yang tajam tiba-tiba turun dari kehampaan yang kacau seperti air terjun. Itu menghancurkan kekuatan iblis leluhur yang dilepaskan oleh pria berjubah emas dengan satu cakar dan meraih tubuhnya dengan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Merasakan kekuatan cakar naga yang turun, pria berjubah emas itu dengan tegas membakar darahnya dan ki untuk meningkatkan kecepatannya. Dia langsung berubah menjadi beberapa bayangan dan mengelak ke samping dalam keadaan menyesal. Tapi saat dia mengelak, kepala naga seukuran rumah muncul di kehampaan yang kacau. Itu menatapnya dengan sepasang mata merah darah. Menyentuh dua lampu merah darah yang tampak padat, pria berjubah emas itu mencium bau bahaya yang kuat. Dia dengan cepat berubah menjadi bentuk aslinya dan melarikan diri kekejauhan. Naga menelan langit dan bumi. Sebuah suara yang mengguncang sembilan langit bergema. Kepala naga besar membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan kekuatan hisap yang bisa melahap langit dan bumi. Itu menyedot seluruh ruang, dan kekuatan hisap yang menakutkan dengan kuat menyedot tubuh aslinya. Tidak. Benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, pria berjubah emas itu berteriak ketakutan. Dia mati-matian mengepakkan sayap emasnya, mengaduk gelombang badai untuk membebaskan diri. 1839 Ini? Ini. Melihat pria berjubah emas dunia leluhur V bintang 4 digigit dan ditelan oleh kepala naga yang tiba-tiba muncul, mata Long Wen dan yang lainnya membelalak. Ekspresi ngeri mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ketika Long Wen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap kepala naga besar yang menelan pria berjubah emas itu, rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan muncul di lubuk hatinya. Mungkinkah dia? Sosok yang menghantuinya muncul di kedalaman pikiran Long Wen, dan wajahnya yang dingin menunjukkan fluktuasi emosi yang kuat. Wenner, aku kembali. Pada saat ini, suara yang familiar masuk ke telinga Long Wen. Mendengar suara yang familiar ini, Long Wen merasa seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar, dan sejumlah besar air mata mengalir tak terkendali, mewarnai wajahnya yang cantik. Putri, ada apa? Melihat Long Wen yang tiba-tiba menangis, anggota klan naga bersayap terkejut dan bertanya dengan gugup. Tapi saat ini, perhatian Long Wen benar-benar tertarik oleh seorang pria berbaju putih yang berjalan selangkah demi selangkah dalam kehampaan dengan tatapan lembut. Saotian. Emosi yang tersembunyi di lubuk hati Long Wen benar-benar meletus. Dia berlari seperti orang gila dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Saotian. Dia dengan erat memeluk tubuhnya, membenamkan kepalanya di dadanya, dan menangis. Wenner, aku kembali. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menggertakmu lagi. Memeluk tubuh elastis Long Wen, mata Long Saotian dipenuhi dengan kelembutan saat dia membisikkan sebuah janji di telinganya. Long Saotian, tuan muda dari klan naga langit, bukankah dia sudah? Long Saotian dan Long Wen telah menjalin cinta selama seratus tahun. Saat mereka akan bertunangan, Long Saotian tiba-tiba menghilang saat dia keluar. Hilangnya dia yang tidak bersalah membuat khawatir seluruh klan naga dan menyebabkan Long Wen menderita pukulan besar. Untuk melacak keberadaan Long Saotian, klan Heavenly Dragon hampir keluar dengan kekuatan penuh, tetapi tidak berhasil. Ini menyebabkan banyak orang curiga bahwa Long Saotian sudah mati. Saotian, kemana saja kamu selama ini? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Long Wen mengulurkan tangannya yang ramping dan membelai pipi Long Saotian dengan lembut. Dia ingin tahu apa yang dialami selama ini. Ha? Saat itu, aku ditangkap dan menjadi hewan kontrak orang itu. Aku terkunci di harta karun luar angkasa, dan orang yang menangkapku meninggal tidak lama kemudian. Aku terjebak di harta karun luar angkasa dan tidak bisa keluar. Itu baru belakangan ini aku bisa melarikan diri. Long Saotian menghela nafas pelan dan dengan singkat menceritakan apa yang telah terjadi padanya selama bertahun-tahun. Saotian, orang macam apa yang begitu benci membuatmu menjadi monster kontraknya? Long Wen berkata dengan marah. Mereka dari klan Tian, kata Long Saotian. Itu orang-orang dari klan Tian lagi, sekelompok serigala ini. Long Wen mengertakan gigi dan berkata. Momomomong, Wen Er, bagaimana situasi dengan klan naga bersayap? Long Saotian bertanya. Ayah dan yang lainnya terjebak di tanah leluhur, menggunakan tanah leluhur untuk berperang melawan tokoh maha kuasa wilayah Yao. Sementara itu, aku diteleportasi oleh ayah melalui formasi leluhur, datang ke tanah leluhur pertama untuk meminta seribu naga bantuan formasi kuno. Long Wen menjelaskan situasi klan naga bersayap. Maka tidak ada waktu untuk kalah. Ayo cepat kembali ke klan naga bersayap untuk menyelamatkan mereka. Kata Long Saotian. Saotian, ada leluhur iblis bintang lima di antara tokoh maha kuasa klan burung yang menyerang klan naga bersayapku. Aku khawatir kamu bukan tandingannya. Meskipun adegan Long Saotian melahap ria berjubah emas telah mengejutkan semua orang, Long Wen masih mengkhawatirkan keselamatannya. Jangan khawatir, aku bisa menghajar leluhur iblis bintang lima belaka. Lagipula, jika aku bukan tandingannya, masih ada tuan muda Ye. Dengan mutiara naga leluhur, Long Saotian dapat melepaskan kekuatan tempur leluhur iblis bintang lima. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki sejumlah besar artefak leluhur. Mereka bisa menghancurkan musuh bersama-sama. Tuan muda Ye. Mendengar rasa hormat dalam kata-kata Long Saotian, Long Wen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen Feng. Tuan muda Ye adalah dermawan saya. Tanpa Tuan muda Ye, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Baiklah, tidak ada waktu untuk kalah. Ayo bergegas ke Winget Dragon Clan. Setelah mengatakan itu, Long Saotian berubah menjadi tubuh aslinya yang panjangnya ribuan meter. Dia membawa Ye Chen Feng, Long Wen, formasi kuno seribu naga, dan banyak anggota klan naga bersayap ke tanah leluhur. Hem, musuh datang. Dalam perjalanan ke klan naga bersayap, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan lebih dari selusin pembangkit tenaga klan iblis terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di antara pembangkit tenaga klan iblis, Ye Chen Feng juga merasakan leluhur surgawi yang kuat. Namun, kekuatan leluhur surgawi jauh lebih rendah daripada leluhur iblis bintang empat yang telah dimakan Long Saotian. Itu hanya leluhur surgawi bintang tiga. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil Undying Wings dan berubah menjadi aliran cahaya hitam di udara. Dalam sekejap mata, dia menyusul Long Saotian dan menyerang musuh yang jaraknya puluhan ribu meter. Saotian, bisakah dia melakukannya sendiri? Long Wen tidak mengenal Ye Chen Feng dengan baik dan tidak yakin dengan kekuatannya. Dia sedikit khawatir dan bertanya. Jangan khawatir, yayasan Tuan Mudaye tidak terbayangkan. Jika klan naga bersayap ingin selamat dari malapetaka ini, kita masih harus bergantung pada Tuan Mudaye. Long Saotian membuka mulutnya yang berdarah dan berkata dengan suara berat. Mengandalkan dia, jiwa leluhur naga bersayap melayang keluar dari formasi kuno seribu naga dengan mata penuh keraguan. Siapa ini? Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi aliran cahaya hitam dan terbang semakin dekat, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik klan iblis dan leluhur langit bintang tiga tiba-tiba menjadi waspada dan melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk menguncinya. Pedang tak bertuhan. Petik 2. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Ketika dia dekat dengan lebih dari selusin pusat kekuatan klan iblis, dia memanggil pedang penyegel iblis dan menikam dengan pedang tiada taraf. Saat pedang itu menusuk keluar, ruang dalam radius beberapa mil tiba-tiba menjadi gelap. Semua kecemerlangan menyatu menjadi pedang yang tak terkalahkan ini. Uff, uff, uff. Bunga darah naik ke udara. Pedang Ye Chen Feng merobek kekosongan dan langsung membunuh lima pembangkit tenaga listrik klan iblis. Tubuh mereka dipotong-potong dan dikirim ke mata air kuning. Menunggu kematian. Melihat beberapa pembangkit tenaga klan iblis dibunuh oleh Ye Chen Feng dalam satu serangan benar-benar membuat marah leluhur surgawi bintang tiga. Dia meraung dengan marah dan membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk berubah menjadi Godfin Overlord Bodi yang kuat. Dia memanggil tombak sepanjang dua kaki dengan naga banjir melilitnya. Itu memancarkan aura leluhur yang kuat. Dengan suara yang menusuk telinga, tombak itu menusuk ke arah Ye Chen Feng. Jalur Manipulasi Peralatan, Sabit Kematian Ye Chen Feng tidak menghindari serangan leluhur langit bintang tiga. Sebagai gantinya, dia memanggil artefak leluhur tingkat tertinggi, Sabit Kematian, dan menggunakan jalur manipulasi peralatan. Berdengung, berdengung, berdengung. Krunel leluhur pada deatskite sepenuhnya diaktifkan oleh jalur manipulasi peralatan. Kekuatannya melonjak seketika. Badai kematian dalam jumlah besar melonjak keluar dari deatskite, mewarnai seluruh kekosongan menjadi hitam. Dengan satu tebasan, seluruh ruang terbelah oleh deatskite. Bladelite yang menakutkan itu seperti celah di angkasa. Itu menghancurkan serangan yang diluncurkan oleh Sky Ancestor Tristar. Sky Ancestor Tristar menyaksikan dengan ngeri saat itu menebas ke arahnya. Yang paling Tombak leluhur tingkat rendah yang digunakan bintang tiga leluhur surgawi menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir di depannya tidak dapat menahan serangan Sabit terkuat dan langsung patah. Bilah Sabit, yang seperti celah di angkasa, dengan kejam menebas tubuh bintang tiga leluhur surgawi, menghancurkan tubuh tiran dewa iblisnya dan menghancurkan tubuhnya yang kuat. Kesunyian, keheningan yang tak tertandingi. Long Wen dan yang lainnya tercengang setelah melihat Ye Chen Feng menghancurkan leluhur langit bintang tiga dengan satu serangan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Adapun pembangkit tenaga klan iblis, mereka ketakutan setengah mati. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membakar esensi darah mereka dan kabur ke kejauhan. Mati Ye Chen Feng memanggil Dragon Head Ancestral Bow dan meletus dengan kekuatan 300 miliar jin. Dia menembakkan beberapa pedang leluhur yang kuat ke pusat kekuatan klan iblis yang melarikan diri. Bang, bang, bang. 1840 Artefak leluhur berkualitas tinggi Merasakan aura mematikan dari Sabit Dewa Kematian, jiwa leluhur naga bersayap tertegun. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Ye Chen Feng akan benar-benar memiliki artefak leluhur berkualitas tinggi. Orang harus tahu bahwa jumlah artefak leluhur berkualitas tinggi di seluruh dunia Void God sangat terbatas. Hampir semuanya berada di tangan pasukan Tuhan. Sangat sedikit dari mereka yang diedarkan di luar. Ayo pergi. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Ye Chen Feng mengumpulkan sisa yang mengambang di udara dan kembali ke tubuh besar Long Sao Tian dalam sekejap. Dia mengeluarkan sapu tangan bersih dan menyeka darah dari tangannya saat dia berbicara. Baiklah. Long Sao Tian mengayunkan ekornya yang besar dan meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas menuju klan naga bersayap. Pada saat ini, cara Long Wen dan yang lainnya memandang Ye Chen Feng telah sangat berubah. Long Heng sangat terkejut. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng adalah seorang asjender dari alam bawah. Men, tablet kehidupan pelindung ketujuh telah hancur. Pelindung kedua dari klan Kerajaan Surgawi mengenakan jubah hitam dan ular hitam bertanduk tunggal melingkari lengannya. Wajahnya yang dingin dan sombong dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Dia sedang duduk di singgah sana berkepala ular ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa tablet kehidupan yang ditinggalkan oleh leluhur Surgawi Bintang 3 telah hancur. Wajahnya langsung berubah suram. Ada apa? Pelindung kedua Beberapa maha kuasa dari klan Kekaisaran Surgawi merasakan bahwa tubuh pelindung kedua tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang melonjak. Mereka merasakan ada yang tidak beres dan maju untuk bertanya. Penatua ketujuh sudah mati. Melihat tablet kehidupan yang hancur di tangannya, alis pelindung kedua semakin berkerut saat dia berbicara dengan kesal. Mungkinkah orang-orang klan Naga Bersayap telah mengundang bala bantuan? Maha kuasa klan Kekaisaran Surgawi berkata dengan suara muram. Penatua ketujuh adalah leluhur Surgawi Bintang 3. Kekuatan seseorang yang bisa membunuhnya pasti tidak bisa diremehkan. Huff, tidak peduli siapa itu, aku pasti akan membiarkan mereka mati tanpa kuburan karena berani membunuh pelindung klan Surgawiku. Wajah pelindung kedua suram saat dia berkata, berhentilah menyerang dan siapkan formasi leluhur. Aku ingin melihat siapa yang mereka undang. Iya, pelindung kedua. Lebih dari 30 ahli klan Kerajaan Surgawi mematuhi dan dengan cepat meletakkan formasi besar di luar tanah leluhur Naga Bersayap yang cukup kuat untuk membunuh pusat kekuatan alam leluhur. Mereka sedang menunggu Yechen Feng dan yang lainnya. Pada saat yang sama, lebih dari 100 tokoh kuat dari klan Iblis membentuk formasi 100 Iblis. Ketika kedua formasi melayang di udara, mereka segera menyebabkan perubahan besar di ruang angkasa. Tekanan yang mengerikan menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya dalam radius beberapa li di luar tanah leluhur Naga Bersayap menjadi debu. Patriark, apa yang mereka lakukan? Melihat ahli Heavenly Imperial Klan dan Demonic Beast Klan tiba-tiba berhenti menyerang dan membuat dua susunan besar, pembangkit tenaga listrik Winged Dragon Klan yang bertahan dengan pahit dengan bantuan susunan leluhur mengungkapkan ekspresi terkejut. Wenner baru saja mengirimi ku pesan. Dia telah mengundang bala bantuan dan arai kuno seribu naga. Patriark, klan Naga Bersayap berkata dengan suara rendah, matanya berkedip saat dia memegang piringan formasi komunikasi di tangannya. Besar. Kesuraman di hati klan Naga Bersayap tersapu ketika mereka mendengar ini, dan mereka berbicara dengan penuh semangat. Patriark, ketika sang putri dan bala bantuan tiba, mari kita bunuh jalan kita bersama. Aku ingin secara pribadi mencabik-cabik penyerang itu dan membalas dendam klan kita yang mati. Seorang pria berkulit gelap yang tampak seperti menara besi berkata dengan semangat juang yang tinggi. Huh, ketika saatnya tiba, kita hanya perlu berimprovisasi. Patriark klan Naga Bersayap tidak mengungkapkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, ada jejak kekhawatiran dalam suaranya. Patriark, ada apa? Mungkinkah ada kejadian tak terduga? Seorang anggota klan Naga Bersayap tua bertanya dengan curiga. Bukan apa-apa. Aku yakin klan Naga Bersayap kita pasti bisa bertahan dari bencana ini. Patriark klan Naga Bersayap tidak memberitahu semua orang bahwa bala bantuan yang disebutkan Long Wen hanya dua orang. Namun, tiba-tiba kembalinya Long Sautian yang telah menghilang selama ratusan ribu tahun masih membuatnya agak berharap. Waktu berlalu menit demi menit. Saat klan Naga Bersayap menyesuaikan napas dan menunggu mereka, raungan Naga yang sangat kuat dan mendominasi tiba-tiba bergema di luar tanah leluhur klan Naga Bersayap. Balabantuan ada di sini. Mendengar raungan Naga, klan Naga Bersayap membuka mata mereka satu demi satu dan melihat kekejauhan. Ketika mereka melihat Long Sautian mengenakan baju besi emas gelap dan memegang tombak Naga artefak leluhur tingkat rendah, dan Ye Chen Feng mengenakan jubah putih dengan lengan berkibar, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Patriark klan Naga Bersayap yang memiliki ekspresi serius. Patriark, sang putri tidak mungkin hanya mengundang mereka berdua sebagai balabantuan, kan? Klan Naga Bersayap yang seperti menara melebarkan matanya dan bertanya dengan agak putus asa. Semangat juang yang baru saja menyala di tubuhnya juga telah hilang lebih dari setengahnya. Iya, Wenner hanya mengundang mereka berdua sebagai balabantuan, tapi salah satunya adalah tuan muda dari klan Naga Langit, Long Sautian. Patriark klan Naga Bersayap mengangguk. Long Sautian, bukankah dia sudah mati? Klan Naga Bersayap bertanya dengan sedikit terkejut. Aku juga mengira dia sudah mati, tapi dia kembali pada waktu yang paling berbahaya bagi klan Naga kita. Mungkin kepulangannya akan menjadi variabel dalam nasib klan Naga kita. Ada jejak antisipasi dalam suara Patriark klan Naga Bersayap. Semuanya, besiaplah dan ikuti aku untuk membunuh jalan keluar kita. Iya, Patriark. Klan Naga Bersayap berdiri dan berkata, bersiap untuk bertarung sampai mati dengan klan Surgawi dan klan Iblis. Long Sautian, mari masing-masing mengambil salah satu dari dua formasi ini dan menghancurkannya. Ye Chen Feng berkata tanpa rasa takut sambil melirik dua formasi di udara yang melepaskan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Baiklah. Long Sautian menganggup dan langsung mengintegrasikan kekuatan Mutiara Naga Leluhur untuk meningkatkan kekuatannya ke alam leluhur Iblis Bintang 5. Dia memegang tombak leluhur yang kuat di tangannya dan menyerang formasi pembantaian leluhur yang paling kuat. Ye Chen Feng mengepakkan sayap abadi dan menabrak formasi 100 setan dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan cahaya. Sayap abadi Melihat sayap abadi yang mengobarkan angin topan dan memotong udara dengan bulu hitam yang seperti pedang tajam, Leluhur Iblis Bintang 3 yang mengendalikan formasi 100 iblis berseru kaget. Dia terkejut bahwa artefak leluhur dari Leluhur Iblis Abadi telah muncul. Kekacauan tak terbatas. Seperti bintang jatuh, Ye Chen Feng menyerang formasi 100 setan. Chaos Divine Wood, yang memancarkan cahaya lima elemen kekacauan, muncul di tubuh Ye Chen Feng. Itu langsung berubah menjadi kayu ilahi yang mengjulang tinggi, menopang seluruh langit. Dengan tebasan, caotik Divine Wood dan empat diagram dao suci bergabung menjadi satu. Di bawah serangan itu, semuanya hancur dan matahari, bulan, dan bintang menjadi redup. Ledakan. Kekacauan tak terbatas. Ye Chen Feng bentrok dengan kekuatan 100 iblis yang dirilis oleh formasi 100 iblis. Itu seperti tabrakan meteorit, menyebabkan seluruh kehampaan meledak. Kamu kamu kamu. Meskipun formasi 100 iblis telah bergabung dengan kekuatan 100 iblis, itu masih tidak dapat menahan kekuatan destruktif yang mengerikan dari kekacauan tak terbatas yang telah bergabung dengan kekuatan kayu ilahi caotik. Dalam sekejap mata, Diamond Force yang dilepaskan oleh Diamond Array hancur. Kekuatan kekacauan yang menakutkan menyerang Array Diamond dengan kejam, menyebabkan seluruh susunan itu bergetar hebat. Retakan muncul di permukaannya, dan banyak dari Dewa Diamond yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Serangan Ye Chen Feng menghancurkan formasi 100 setan. Tombak Long Sautian berubah menjadi sembilan naga dan bentrok dengan kekuatan leluhur yang dilepaskan oleh formasi pembantaian leluhur. Formasi pembantaian leluhur sangat menakutkan, tetapi mutiara naga leluhur bukanlah artefak leluhur biasa. Itu berisi kekuatan naga leluhur. Dengan kekuatan mutiara naga leluhur, serangan ganas Long Sautian mematahkan serangan formasi pembantaian leluhur. Ini, ini. Terima kasih telah menonton!